Sementara itu, Saudara Kota Pontianak berada pada zona merah berdasarkan data zona resiko COVID-19 Provinsi Kalbar yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar per 27 Juni 2021. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat sendiri matakan antaraan Kota Pontianak berada pada zona merah, maka PPKM Mikro di Kota Pontianak harus lebih ketat lagi digalakan. Pengetatan PPKM Mikro ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 di Kota Pontianak, seperti melakukan pengetatan, pemantauan, serta pengawasan di sejumlah lokasi keramaian. Sebelumnya, penerapan PPKM Mikro ini telah dilakukan saat Kota Pontianak masih berada pada zona oranya. Bagaimana informasi selengkapnya? Sambung bersama saya, Wartawan Tribun Pontianak, ada Anggita Putri di sana. Anggita, selamat siang. Ya, selamat siang, Nila. Anggita, bisa dijelaskan terkait Pontianak yang saat ini masuk ke zona merah. Bagaimana kondisi terkininya? Ya, terima kasih, Rekan Nila. Saat ini Kota Pontianak telah dinyatakan sebagai berada di zona merah atau dengan resiko tinggi penularan COVID-19 sejak 27 Juni 2021, di mana sesuai dengan yang dikeluarkan oleh, data yang dikeluarkan oleh NINAS Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, di mana kasus di Kota Pontianak ini, khususnya untuk kasus konfirmasi itu semakin bertambah. Bahkan setiap harinya kasus konfirmasi itu mencapai 100 orang perharinya dalam satu minggu terakhir. Lalu pada 27 Juni lalu, telah disampaikan juga langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat terkait dengan informasi tersebut melalui akun Facebook pribadinya. Sedangkan untuk penerapan PPKM di Kota Pontianak sendiri sebelumnya telah diterapkan dari 14 Juni hingga 27 Juni lalu. Namun untuk hari ini sedang dilakukan evaluasi untuk perpanjangan PPKM Mikro, khususnya Kota Pontianak yang saat ini berada pada zona merah. Nanti akan dilakukan pengetatan-pengetatan sesuai dengan apa yang telah diinstrusikan atau sesuai dengan evaluasi yang telah dilakukan dalam rapat. Saat ini rapat tersebut sedang berlangsung antara Sargas Kota Pontianak dengan pemerintah Kota Pontianak serta instansi terkait di dalamnya. Anggita, sejauh ini apakah sudah ada informasi apa penyebabannya Kota Pontianak ini kini masuk dalam zona merah COVID-19? Ya, selain kasus konfirmasinya dinyatakan bisa mencapai 100 perharinya, penyebab lainnya itu karena kasus kematian yang meningkat, terus peningkatan kasus konfirmasi yang signifikan yang menyebabkan ber di Kota Pontianak itu masuk pada letel merah, di mana sampai saat ini kasus aktif di Kota Pontianak yang dirawat di rumah sakit maupun isolasi mandiri sudah mencapai 347 kasus. Sedangkan dan ruang ICU khusus untuk penanganan COVID-19 di Kota Pontianak khususnya di rumah sakit itu sudah mencapai 79,10 persen. dari 335 tempat tidur, kini telah terisi 265 tempat tidur. Sedangkan untuk tempat tidur ICU sendiri sudah berada di level merah, di mana dari 22 tempat tidur sudah terisi 19 tempat tidur. Lalu, untuk itu, Sankas Provinsi Kalimantan Barat juga melakukan pengetatan di jalur masuk, di mana Kota Pontianak diketahui menjadi kota perlintasan ketika orang masuk ke Kalimantan Barat melalui bandara, itu juga harus menggunakan PCR. Lalu, di jalur laut juga dikenakan atau ditetapkan ketika masyarakat atau yang berkunjung ke Kalimantan Barat melalui jalur laut harus menggunakan PCR. Anggita, untuk kondisi di Pontianak yang memang kita tahu sedang zona merah, apa kemudian langkah terkini atau langkah paling utama yang akan dilakukan oleh PMKOT Pontianak? Adakah mungkin kebijakan-kebijakan lain atau kebijakan-kebijakan baru yang nantinya akan dilakukan? Oke. Rakanila, seperti yang diketahui tadi, bahwa saat ini sedang berlangsung rapat yang dilaksanakan Satgas Kota Pontianak. Nah, sebelumnya juga Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji, memberikan arahan langsung atau melalui Facebook pribadinya untuk meminta pemerintah daerah itu tetap melaksanakan PPKM kepat, di mana sebagian dari bahkan hampir seluruh daerah di Kalimantan Barat itu berada di zona oren. Hanya sisa dua daerah sahaja yang berada di zona kuning. Lalu, timbawan langsung dari Gubernur Kalimantan Barat itu apabila masyarakat tidak mempunyai kepentingan untuk tetap di rumah saja, daerah-daerah di Kalimantan Barat harus sigap dalam melakukan vaksinasi di berbagai tempat. Lalu, jika ada masyarakat-masyarakat yang sakit untuk cepat melakukan pengobatan kepuskesmas. Baik, Saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, wartawan kami telah melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Berikut liputannya untuk Anda. Kategori risiko kenaikan kasus per tanggal 27 Juni tahun 2021 berada pada zona risiko merah. Nah, kalau berada pada zona risiko merah menurut instruksi mendagri nomor 14 tahun 2021, maka untuk pelaksanaan kegiatan perkantoran itu work from office 25%, 75% work from home. Tapi nanti diatur yang 25% ini jangan sampai nanti dia-dia yang kerja terus, lalu nanti yang di rumah pergi liburan kemana-mana. Kemudian, untuk pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar, di semua level tingkatan itu secara online. Tidak boleh ada yang tatap muka, termasuk perkuliahan. Kemudian, untuk pelaksanaan ibadah menurut instruksi mendagri nomor 14 tahun 2021 beribadah di rumah saja. Jadi, untuk sementara tidak melakukan ibadah di rumah-rumah ibadah. Ini untuk kota Pontianak. Nah, kemudian untuk pelaksanaan kegiatan pada area publik, fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sampai jumpa. Terima kasih.